assalamualaikum halo semuanya teman-teman apa kabar jumpa lagi di channel aku isma jahira untuk video kali ini aku akan bagikan tips tentang gimana caranya meningkatkan napsu makan dan juga bisa menambah berat badan dengan cepat untuk teman-teman yang pengen tahu dan penasaran silahkan dilanjut nonton videonya sampai selesai pastikan juga untuk selalu dukung channelnya biar channel ini makin rame tambah maju yaitu dengan cara subscribe like share dan juga komentar untuk teman-teman yang mempunyai masalah dengan napsu makan ataupun berat badan yang kurang disini ini bisa mencoba mengatasinya dengan menggunakan herbal alami herbal alami bisa dijadikan salah satu alternatif pilihan karena selain harganya murah kemudian tidak ada efek samping sama sekali dan tidak akan berbahaya untuk kesehatan tubuh dibandingkan teman-teman menggunakan cara yang instan atau mengonsumsi obat-obatan kimia yang justru bisa menyebabkan bahaya bagi kesehatan tubuh nah langsung aja disini aku sudah sediakan beberapa herbal yang menurut aku ini sangat rekomendasi buat teman-teman yang ingin sekali menambah berat badan ataupun menambah gairah napsu makan nah disini teman-teman bahannya adalah yang sudah dikeringkan ya ini herbanya yang sudah sudah dikeringkan yang pertama adalah daun pandan untuk daun pandan teman-teman siapkan saja satu lembar ya kemudian dipotong-potong cuci bersih kemudian setelahnya bisa nanti keringkan dengan bahan lainnya lalu untuk bahan yang kedua disini siapkan pula temulawak nah disini untuk temulawaknya siapkan saja kurang lebih satu batang gunakan sekitar 50 gram kemudian untuk bahan yang ketiga adalah siapkan pula kunyit nah untuk kunyit ini warnanya lebih terang ya kemudian bentuknya juga atau ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan temulawak untuk kunyit pun silahkan gunakan saja satu sampai dua batang atau sekitar kurang lebih 50 gram kunyitnya juga teman-teman silahkan dipotong-potong kemudian nanti tinggal keringkan ya dengan bahan lainnya kemudian bahan yang keempatnya disini teman-teman siapkan pula daun asam ya nah daun asam ini seperti ini daunnya teman-teman jadi seperti daun peta ya untuk daun asamnya gunakan saja tiga lembar cuci bersih dan nanti juga kita keringkan lalu terakhir bisa tambahkan dengan asam jawa gunakan sekitar tiga sampai empat biji ya sama asam jawanya juga dikeringkan oke kalau sudah teman-teman baru kita akan olah bahan ini untuk menjadi sebuah jamu caranya cukup sederhana teman-teman tinggal siapkan saja panci kemudian masukkan air sekitar kurang lebih 4-5 gelas ya atau masukkan saja satu liter air biarkan dulu sedikit mendidih setelahnya baru kita masukkan bahan tadi nah setelah itu teman-teman rebus bahan ini sekitar kurang lebih 10 menit ya atau sampai airnya menjadi dua gelas atau setengahnya nah ini kurang lebih sudah 10 menit dan airnya sudah mulai surut setelah ini teman-teman bisa langsung matikan kompornya dan diamkan dulu si jamunya ini hingga benar-benar benar-benar hangat setelah hangat baru kita masukkan pada wadah atau gelas ya teman-teman kalau ada boleh pakai saringan nah ini satu gelas dan masih ada sisa ya teman-teman nah karena dari jamunya ini dari rasanya agak pahit ya teman-teman dan wanginya ini khas jamu banget jadi kalau misalkan teman-teman nggak kuat minumnya bisa tambahkan dengan madu ya ataupun gula jawa boleh untuk madu teman-teman bisa tambahkan sekitar satu sendok atau kalau gula jawa juga bisa tambahkan satu sendok pokoknya aduk secara merata setelahnya diminum selagi hangat-hangatnya teman-teman bisa minum jamu ini dua kali sehari ya di pagi ataupun di sore hari dan boleh minum setelah makan pokoknya untuk hasil terbaik teman-teman silahkan rutin kan penggunaan atau minum jamu ini sekitar tujuh hari dan setelahnya nanti teman-teman bisa lihat hasilnya atau reaksinya nah jadi itu ya teman-teman untuk tips kali ini semoga bermanfaat untuk semuanya terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan yang sudah selalu mendukung channelnya makasih banyak nah untuk teman-teman yang punya pertanyaan saran ataupun ingin request boleh ya komentar saja pada kolom komentar di bawah ini terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati